Intro Pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPA di kampung pandi kota bandar Aceh dinilai sebagai sebuah kecelakaan sejarah karena dibangun di atas lahan situs sejarah kerajaan Aceh proyek tersebut sudah dihentikan pada tahun 2017 lalu dan diminta untuk direlokasi ke tempat lain Hal itu diungkapkan mantan koordinator tim pemantau otonomi khusus atau Oksus Aceh Papua dan keistimewaan Yogyakarta Haji Permandas pada Kamis 25 Februari 2021 Menurutnya pada Senin 23 Oktober 2017 bertempat di ruang potensi lantai 3 kantor gubernur Aceh pihaknya sudah pernah membahas soal perhentian dan relokasi proyek IPA tersebut Saat itu saya sebagai koordinator tim pemantau oksus bersama rekan-rekan di DPR RI sudah membahasnya dengan pemerintah Aceh Proyek IPA di kawasan situs sejarah Gampung Pandi kecamatan Kuta Raja Kota Bandar Aceh saat itu diputuskan akan dihentikan Untuk melanjutkan proyek akan direlokasi ke tempat lain Ungkap Haji Permandas Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Aceh 3 periode ini menambahkan dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Pak Dilizon Pada saat itu juga sudah turun langsung ke lokasi IPA Gampung Pandi melihat situs kuburan yang ditemukan di lokasi tersebut Gubernur Aceh saat itu Irwandi Yusuf juga memerintahkan dinas terkait untuk melakukan penelitian dan mencari kuburan-kuburan penting di situs sejarah tersebut Proyek IPA di Gampung Pandi pada saat itu didanai EPBN senilai 107 miliar rupiah di lahan seluas 1,6 hektare Karena pembangunannya sudah jalan, maka diputuskan bahwa infrastruktur sudah dibangun di sana akan dipungsi alihkan menjadi situs wisata sejarah TPA juga akan dipindahkan ke Belang Bintang Saya kurang paham mengapa sekarang pemerintah kota Bandar Aceh meminta agar proyek IPA itu dilanjutkan Tambah Haji Permandas Pasti menurut Haji Permandas, pada tahun 2017 itu pihaknya juga sudah meminta agar pemerintah kota Pemku Bandar Aceh bersama pemerintah Aceh dan pemerintah pusat Melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencari jalan tengah sebagai solusinya Bagaimanapun itu meruah Aceh, situs sejarah harus diselamatkan Apalagi jumlah pihak termasuk Wali Nanggerau selaku lembaga adat dan keturunan, raja-raja sudah meminta agar proyek itu dihentikan DPRK Bandar Aceh juga sudah merekomendasikan untuk dihentikan Solusinya lebih baik direlokasikan saja ke tempat lain Saran Haji Permandas Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional atau Depinas Pimpinan Pengusaha Sewadiri Indonesia yang disingkat dengan Hipsi Melanjutkan saat ini juga ada memorandum yang disampaikan oleh ahli waris raja-raja Aceh yang menjadi pertimbangan bersama Apalagi lokasi proyek IPA itu merupakan tempat awal mula kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Johan Cah pada tanggal 1 Ramadhan 601 Hijriah Atau bertempatan dengan 22 April 1205 Masihi yang menjadi kilometer nor kota Bandar Aceh Hasil kajian arkeolog Lukas Pernanda Gostro juga menyebutkan gampung pandi sebagai importensi di New Sumatera Island, ini menunjukkan tempat tersebut merupakan sebuah bekas kota pusat peradaban Aceh masa lalu Makanya kami tim memantau oksus saat itu menjumpai pewaris raja-raja Aceh terkait proyek IPA tersebut Ungkap H. Pirmandes Sementara terkait mengapa sekarang Pemku Bandar Aceh meminta agar proyek IPA itu dilanjutkan setelah dihentikan hampir 4 tahun lalu H. Pirmandes menyarankan agar persoalan itu ditanyakan langsung kepada Pemku Bandar Aceh dan pemerintah Aceh Demikianlah liputan H. Bahasa News Semoga bermanfaat dan dapat menambah hawasan untuk kita semua Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya